Keluarga di Boyong, gelandang asing Arema pilih rayakan Natal dan Tahun Baru di Malang. Pekan lalu, para pemain dan pelatih Arema FC sudah pulang kampung ke negara masing-masing. Arema meliburkan aktivitas latihan sampai tanggal 8 Januari tahun 2024, tapi, ternyata masih ada satu pemain asing yang memilih tinggal di Malang, yakni Charles Rafael Almeida, dia berniat merayakan Natal dan Tahun Baru di Malang. Saya bersama keluarga baik-baik saja di Malang, kami ingin merasakan pengalaman menghabiskan Natal dan Tahun Baru di sini, jawabnya. Gelandang yang kini lebih sering bermain sebagai stopper itu memboyong anak dan istrinya untuk tinggal di Malang, kehadiran keluarga di sini juga membuatnya tidak merasa kesepian. Selain itu, anaknya dirasa terlalu kecil untuk pulang dan pergi Indonesia berhasil hanya dalam waktu 2 pekan. Perjalanan ke Brasil terlalu lama, dan anak saya terlalu kecil untuk pulang dan pergi dalam waktu yang singkat, jadi, kami lebih memilih memanfaatkan pengalaman di sini, tegasnya. Kontrak 8 pemain Arema FC segera berakhir, 4 nama buat Aremania cemas karena berpotensi angkat kaki. 1. Julian Swazer Keeper andalan Arema FC asal Filipina, Julian Swazer, menjadi satu di antara 8 pemain yang kontraknya akan habis pada akhir musim nanti. Sebagai mana diketahui, Julian Swazer didatangkan Arema FC pada awal musim Liga 1 2023-2024. Julian Swazer didatangkan Arema FC dari klub Liga Super Malaysia, Kuching City. Kontrak pemain asal Filipina itu akan usai pada akhir musim Liga 1 2023-2024. Menilik performanya, kans Julian Swazer dipertahankan Arema FC terbuka lebar. Mengingat, keeper berusia 24 tahun itu kerap melakukan penyelamatan gemilang yang sukses membuat para Aremania kagum. Tak menutup kemungkinan, penampilan apiknya akan membuat tim-tim di Liga 1 coba untuk menggodanya. Nama kedua ada pemain asing asal Australia, Charles Lokolingoy. Charles Lokolingoy kontraknya akan segera usai pada akhir musim nanti. Kans Charles Lokolingoy untuk dipertahankan Arema FC terbilang kecil, performa yang tak kunjung menawan karena baru bukukan 1 gol dari 17 laga jadi sebabnya. 3. Ariel Lucero Gelandang serang asal Argentina milik Arema FC, Ariel Lucero kontraknya juga segera akan berakhir pada akhir musim nanti. Menilik performanya, kans Ariel Lucero untuk dipertahankan Arema FC terbilang masih abu-abu. Meski sukses bukukan 3 asis, akan tetapi, secara rasio gol, pemain kelahiran Buenos Aires itu belum berikan sumbangsi nyata. 4. Gilbert Alvarez Striker asal Bolivia pengganti Gustavo Almeida, Gilbert Alvarez juga termasuk ke dalam pemain yang kontraknya akan segera usai pada akhir musim nanti. Sejauh ini, Gilbert Alvarez telah memainkan 4 pertandingan bersama Arema FC, dengan baru bukukan 1 gol untuk Singo Edan. Menilik catatan laga, kans Gilbert Alvarez dipertahankan Arema FC masih setidaknya diperhitungkan sampai beberapa laga ke depan. Mengingat striker berusia 31 tahun itu tentu masih membutuhkan proses adaptasi bermain di liga yang baru pertama kali ia singgahi. 5. Charles Rafael Gelandang yang juga mampu bermain sebagai back tengah milik Arema FC asal Brazil, Charles Rafael kontraknya juga akan berakhir di musim nanti. Menilik dari performanya yang telah memainkan 22 laga dengan bukukan 1 gol, kans pemain berusia 28 tahun itu dipertahankan Arema FC terbuka lebar. Ketenangan dan juga kemampuan serba bisanya dimainkan di beberapa posisi membuat Arema FC diprediksi tak akan berpikir dua kali untuk mempertahankannya musim depan. Namun dengan catatan, Arema FC harus segera gerak cepat dalam memastikan pembaharuan kontraknya. 6. Shaiful Anwar Nama Shaiful Anwar juga termasuk pemain Arema FC yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2023-2024. Kerap dibelenggu cedera, terkini, Shaiful Anwar perlahan tapi pasti sudah menunjukkan konsistensinya. Hal itu dapat dibuktikan dari catatan 14 laga dengan 1036 menit bermain yang telah dimainkan. 7. Greg Nwokolo Winger legendaris Arema FC, Greg Nwokolo juga termasuk pemain yang kontraknya akan segera berakhir bersama Singo Edan. Menilik dari kondisinya saat ini, kans Greg Nwokolo untuk bermain lama untuk Arema FC nampaknya sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, sejak didatangkan pertanggal 20 Juli tahun 2023, Greg Nwokolo yang sejatinya diharapkan mampu beri sumbangsi justru tak mendapat kepercayaan lebih dari Fernando Valente. 8. Julian Guevara Gelandang anyar Arema FC asal Kolombia, Julian Guevara juga termasuk pemain yang kontraknya akan segera berakhir bersama Singo Edan. Pemain yang baru dikontrak pertanggal 16 November tahun 2023 lalu diganjar kontrak selama setengah musim dan akan berakhir pada akhir musim nanti. Merujuk pada performanya, kans Julian Guevara dipertahankan Arema FC masih terbuka. Mengingat, ia baru memainkan empat pertandingan bersama Arema FC dengan sukses bukukan satu gol dari 360 menit bermainnya. Terima kasih telah menonton!